Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya Seiring memasuki adaptasi kebiasaan baru atau AKB Semua aktivitas perlahan mulai normal Tapi bukan berarti penyebaran COVID-19 telah berakhir Sehingga perlu disusun langkah-langkah yang tepat Supaya masyarakat tetap puas pada Disiplin melaksanakan protokol kesehatan Untuk melawan penyebaran COVID-19 Seperti yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Subang Jawa Barat Meski telah memasuki adaptasi kebiasaan baru Pemerintah Kabupaten Subang Terus melakukan sejumlah langkah antisipasi Melawan penyebaran COVID-19 Salah satunya dengan membuat 21 lembu tohaga lodaya sapa pahit sama manis Subang Jawara Bersatu melawan COVID-19 Di desa Ranca Bango kecamatan Patok Besi Subang Untuk menerapkan lembur tohaga lodaya tersebut Di desa ini telah dibangun posko terpadu Yang dilengkapi ruang kesehatan Isolasi mandiri Pos keamanan Serta posko ketahanan pangan perikanan dan pertanian Dilihat dari visi Di Ranca Bango ini di Uduyun Gusun Maya Suta Sudah representatif Untuk dijadikan suatu Kosko Atau sekretariat Kampung Tanggu Semua memadai Lumbur tohaga Tohaga itu banyak Ada 14 item Silahkan Bapak nanti tanya Ada programnya Apa saja nanti silahkan Baik dari ketahanan pangan Ekonomi Kesehatan Kemudian keamanan Dan sebagainya 14 program ini Sudah diintegrasikan di ruangan ini Di ruangan ini diintegrasikan Terima kasih ya Ini bukan mewakili Bukan mewakili desa Tapi Kampung Dusun Maya Suta Mewakili desa Ranca Bango Kecamatan Kekosi Untuk Launching Sebagai Lembur Tohaga Yang dulunya Kampung Tanggu Jadi namanya Lembur Tohaga Sapa Pahit Cama Manis Lodaya Subang Jawara bersatu Malawan Pembang Kami merasa bangga Lembur kami yang begini Adanya Seperti ini Tapi terpilih Memakili Kampung-kampung yang ada Di desa Ranca Bango Semuanya ada 10 dusun Sehingga dusun Maya Suta Terpilih menjadi Salah satu Lembur Tohaga Kami bangga Dan kami Masyarakat juga Mendukung Untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Selain untuk Melawan penyebaran Covid-19 Lembur Tohaga Lodaya Yang dibentuk ini Juga sebagai Bentuk gotong Royong masyarakat Dalam memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Keluarga Tidak mampu Terutama Dampak Dari pandemi Covid-19 Dengan adanya Lembur Tohaga Lodaya Di Kabupaten Subang ini Diharapkan Mampu mengangkat Spirit gotong Royong warga Dalam lingkungan Termasuk Dalam penanganan Dampak Covid-19 Agus Hidayat Repolusi TV Subang Mengabarkan Demikian berita Yang dapat kami Sampaikan Saya Zia Arifin Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax